Halo semua selamat datang di channel saya Untuk kali ini saya ingin membuat Love reading secara general Untuk Zodiac Capricorn Di sepanjang bulan Agustus tahun 2022 Sun Moon Racing Venus Tidak adicionin untuk semua Capricorn di luar sana mungkin Hanya adicionin untuk sebagian Atau untuk beberapa dari Zodiac Capricorn saja Misal apa yang saya sampaikan nanti Mungkin menurut kalian semua Cukup bermanfaat atau cukup visionate Saya mohon support dan dukungannya Dengan cara subscribe like comment and share Oke Capricorn Untuk kartunya disini Untuk pembacaan energi kamu dan dia Sudah saya shuffle Dan perlu diingat Karena ini Energinya cukup buat general Saya pastikan ini bisa vice versa Bisa tertukar dan terbalik Kalian bisa cocokkan situasi dan kondisi kalian Itu visionate yang dimana ya Yang di kanan atau yang di kiri Dan energi sidia ini Bisa saja dia pasangan kamu Dia mantan kamu Atau dia seseorang yang ada hubungannya Dengan kamu untuk di sepanjang Bulan Agustus tahun 2022 ini Capricorn Oke Saya melihat kayak gini ya Beberapa dalam hubungan asmara kalian Mungkin tujuannya Ya mungkin setiap Semua orang lah ya Menjalin hubungan itu pasti tujuannya Untuk sebuah kebersamaan Atau keutuhan Hubungan Bukan untuk uji coba Apalagi untuk main-main Ya Tapi disini beberapa Saya melihat Untuk energi Capricorn dan dia Kayak Apa ya Hubungan yang hampa Disini yang saya lihat Kehampaan dalam hubungan kalian Cenderung cukup besar Karena saya melihatnya Di dalam hubungan kalian ini Penuh Kebohongan Tidak adanya sebuah kejujuran Di dalam hubungan asmara kalian Tapi perlahan Tapi pasti Itu akan terungkap semua Dan beberapa dari kalian Capricorn Itu kalian akan tahu Dengan sendirinya Mungkin Berawal di bulan Agustus Tahun 2022 ini Kalian akan ditunjukkan Satu persatu Bukti Bahwa pasangan kalian ini Mungkin Tidak setia Atau kurang jujur Kepada kalian Ini kurang lebihnya Seperti itu Beberapa Tapi ini bisa Vice versa Bisa tertukar Dan terbalik Intinya yang seringnya Seperti itu Hubungan hampa Yang kalian jalani Yang mungkin Kayak Apa ya Bisa dibilang Perjalanan asmara Yang sangat mengecewakan Untuk salah satu Dari kalian Tapi Kalian harus bisa Ambil hikmahnya Ini semua Pasti ada Hikmahnya Hikmahnya apa Ya Kalian bisa Mungkin lebih Dewasa Untuk menghadapi Sebuah permasalahan Yang Muncul di dalam Kehidupan asmara kalian Kayak Dari energi Capicron Seseorang Yang disini Iya Kalian Kayak Apa ya Pola tidur Kalian Sampai terganggu Kalian overthinking Di saat hubungan Kalian sudah Berakhir Kayak hubungan Yang dipaksan Untuk berakhir Beberapa yang Saya lihatnya Seperti itu Disini Salah satu Dari kalian Atau cenderung Dari kalian Sendiri Capicron Itu kayak Pada Pada akhirnya Kalian menyadari Perpisahan Inilah Keputusan Yang terbaik Yang harus Kalian ambil Atau yang Harus kalian Terima Di dalam Hubungan asmara Kalian Kalau mungkin Di dalam Hubungan asmara Kalian Tidak ada Perpisahan Kalian akan Selalu menjadi Korban Dari energi Dia Korban Ketidakjujuran Itu Saya pastikan Akan tambah Menyakitkan Kalau Kalian menjalani Untuk kedepannya Lebih lama lagi Ini yang Saya lihatnya Seperti itu Intinya Perpisahan Yang tepat Untuk kalian Karena Saya melihatnya Ada hubungan Hampa Bersama Tapi kayak Tidak mencerminkan Sebuah Kebersamaan Mungkin Hanya Sebatas Status Saja Kurang Lebihnya Seperti itu Kayak Tidak Murni Tulus Saling Mencintai Ini Hubungan Yang Berat Sebelah Beberapa Yang Seperti itu Kalau Kita Lihat dari Energi Sidia Untuk Kalian Capricron Saya Melihat Beberapa Dari Energi Sidia Kayak Dia Berharap Supaya Apa Yang Dia Lakukan Di Depan Kalian Tidak Ketahuan Contoh Dia Berselingkuh Atau Berbohong Kepikron Dia Berharap Tidak Kalian Ketahui Tapi Sayangnya Setiap Hal Negatif Itu Akan Terbongkar Tidak Ada Kejahatan Atau Kelicikan Yang Abadi Tidak Ada Suatu Saat Akan Terbongkar Juga Nah Seperti Seperti Yang Kalian Alami Saat Ini Dia Berusaha Menutupi Serapi Mungkin Kesalahan Atau Kesengajaan Dia Membohongi Kalian Atau Mengkhianati Kalian Kurang Lebihnya Seperti Itu Dan Beberapa Mungkin Setelah Dia Ketahuan Berbohong Dia Ketahuan Selingkuh Seolah-olah Dia Merasakan Tidak Merasa Bersalah Kayak Fine Fine Aja Makanya Saya Melihatnya Hubungan Kalian Berat Sebelah Kalian Berdealing Dengan Seseorang Yang Tidak Mencintai Kalian Secara Tulus Dia Seseorang Yang Gak Bisa Menerima Kalian Apa Adanya Dia Bisa Menerima Adanya Apa Kalian Kayak Ada Tujuan Yang Lain Yang Dia Ingin Dapatkan Dari Kalian Selain Status Hugungan Kurang Lebihnya Seperti Itu Beberapa Kalau Dari Energi Cidia Dia Seseorang Yang Sangat Licik Dia Bisa Memutar Balikan Fakta Sebelum Kalian Dapatkan Fakta Yang Konkrit Dia Pandai Betul Menutupi Kesalahan Dia Intinya Dia Saya Bisa Melihat Kayak Pemain Memang Sudah Kayak Kebiasaannya Seperti Ini Tabiatnya Mungkin Seperti Ini Beberapa Kalau Untuk Zodiac Asmara Kalian Capricron Ya Tidaknya Apa yang Kalian Ambil Keputusan Disini Beberapa Sudah Tepat Kalau Hubungan Ini Berakhir Andai Kata Hubungan Kalian Bersama Itu Hanya Akan Menyakiti Kalian Ini Saya Pastikan Seperti Itu Oke Kita Coba Lihat Untuk Energi Kartu Saranya Di Sepanjang Bulan Agustus Tahun 2022 Dua Kayak Figron Antara Kamu Dan Dia Oke Ini Saya Pastikan Kalian Juga Merasakan Sakit Hati Tapi Kalian Harus Kayak Gini Berusaha Lepaskan Semuanya Beban Dalam Hati Kalian Anggap Saja Ini Sama Kayak Anugrah Kenapa Saya Bilang Seperti Itu Disakiti Ko Anugrah Ya Kalian Harus Berpikir Secara Panjang Jika Kalian Menjalin Hubungan Ini Sudah Terlalu Lama Pada Akhirnya Kalian Tersakiti Juga Mending Ketahuan Di Awal Daripada Sudah Menjalin Hubungan Lama Terus Ketahuan Itu Sangat Menyakitkan Dan Kalian Akan Membuang Waktu Cukup Lama Lagi Kurang Lebihnya Semoga Bermanfaat Terima Kasih Banyak